Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, setidaknya ungkapan itulah yang bersemayam pada komedian dia di sembako. Meski tak berprofesi sama, Katan Siraj Al Ayubi sang anak juga terjun di dunia hiburan tanah air dengan menjadi penyanyi. Kedekatan ayah dan anak pun terjalin karena sama-sama berkecimpung di jagad hiburan. Namun apakah kedekatan itu juga terjalin di luar pekerjaan? Ingin membuktikan keakerapan antara Yadi dan Katan, tim selebritas yang mengikuti aktivitas mereka di saat bersama. Seperti apa keseruannya? Kita lagi mau surprise sih teman-teman Sanawiyah pada ngumpul, teman-teman SMP. Saya jarang datang karena bentrokan sama jadwal terus. Kita, ya gak tahu ada berapa orang gak tahu sayang, pasti saya gak pernah bilang-bilang mau datang ke situ. Ya, saya betul ngajak istri saya sama Katan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa ini teman-teman saya, teman Sanawiyah saya semuanya. Nah, ini udah pada jadi mama semuanya. Teman-teman papa ini yang laki-laki nih, ini Ustadz Pahrudin, Ustadz Sabahrudin. Ini gurunya mama nih dulu nih, gurunya mami nih dulu. Ini Imi, ini teman sebangku papi. Ya, seneng sih kalau bisa kayak ngumpul-ngumpul lagi gitu, jadi menang-menang masa lalu papi. Alhamdulillah, ini kembarannya ya. Eh, ini kakak saya. Oh, itu. Tua banget tuh. Usai mengenalkan para sahabat, kini geliran Yadi meminta Katan bernyanyi diiringi musik Kosida. Tanpa ragu, remaja 14 tahun itu pun langsung beraksi. Katan, Katan cobain teman-teman deh main Kosida, tante-tante semuanya nih, Katan nyanyi ya. Ya khairul baraya, Yadi cita bilhati, Rasul al-hidayah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Enak gak nyanyi diiringi Kosida? Belum pernah kan? Belum. Dulu papi udah di kelas udah nyanyi bareng Kosida, teman-teman semuanya. Di panggung ibu-ibu majlis talin dimana gitu. Dulu diiringi Kosida. Bak buah pinang di Beladua, Katan yang baru berusia 14 tahun itu, sudah terlihat mirip dengan sang ayah. Usai berselaturahmi, kini geliran Katan menantang Yadi untuk memancing ikan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam, mereka akhirat tiba di lokasi pemancingan di kawasan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Waduh, si Katan lagi ngaca aja nih mobil. Eh, motor pemobil, gede banget itu ya. Motor. Eh, eh. Motor siapa? Main kaca-kacain aja. Baru beli, baru beli, baru beli, lu ketahuan bareng naik mobil bareng tadi dari rumah. Hah, pemirsa, kita udah nyampe nih di lokasi pemancingan, saudara saya. Ya, ayo siap-siap. Wih, siapa berani? Takut. Oh, takut. Kita pake kacamata begini ntar. Enggak lah. Hah? Enggak lah, ini kan gue tegak-tegak doang. Ayo, jalan, ayo. Nah, permirsa, kita udah di empangnya dan mana pancingan-pancingan? Wah, omodai. Terima kasih omodai. Oke, udah siap nih pancingannya. Tinggal mancing aja nih yang belum. Ini kita yang cepet katanya ikan yang makan ikan bawal. Nah, ini kalau dia cepet makan berarti bukan bawal, bawel. Ya, siap nggak? Siap. Ah, oke. Ya, pemirsa, katan nantangin papihnya bapak. Nah, ya, mudah-mudahan saya juara. Enggak dong. Hah? Enggak dong, bapak. Aku yang juara. Eh, siap. Bapaknya harus dimana-mana harus menang. Setelah mendapatkan alat tempur berupa pancingan, kini saatnya untuk menyiapkan umpan. Ini dia, pemirsa. Ini dia, umpannya nih. Umpannya dari surga langsung nih. Wow. Wah. Ada dua. Ada dua pancing tuh. Ada jangkrik sama umpan. Kalau tiga biji umpannya atau kayunya, ibarat bawal itu lagi besan, mau kondangan. Wah, tiga orang, tiga ikan ngeliat. Langsung dimakan semua. Daripada dia nungguin prasmanan, lapar, lama. Ya, pemirsa, kita lihat siapa yang duluan. Ya. Empannya dimakan. Katan apa yadi. Hah. Ikannya nggak mau makan, sama udang, sama pelet. Kayaknya, ah, pakai duit aja kali ya. Ah, cus. Nggak doyan duit juga dia. Ah, 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 ah. Wah, dua. 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 Bang, ambilnya bagaimana ini, bang. Ikan bawal soalnya galak pemirsa. Atan. Eh. Papahnya dapet duluan. Apa? Mana? Sekali dapet dua. Is nine, is nine. Gara-gara kasih duit selap seribu, kali dia lihat tuh. Wah, ada yang ngasih duit. Hah. Jadi, nyamperin dia makan, pete. Tak kalah dengan sang ayah, Katan juga mendapat ikan pertama yang berhasil di pancingnya. Be, lihat Be. Tenang, bales. Katan. 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 Wih. Katan. Wah. Katanya, jangan nantangin senior. Hah. He. Ingin mengejar ketinggalan, Katan coba merubah strategi memancingnya. Oke guys. Jadi, papi udah banyak ikan nih. Jadi aku harus menatur strategi untuk mendapatkan ikan juga yang banyak. Tukeran tempat. Tukeran tempat. Emang lu Katan main bola poli. Main tukeran tempat. Mirsa, dapet terus anak. Mana, Tan? Panah. Panah, lu. Masih dalam usahanya, Katan terus mencari solusi untuk mengejar ketinggalannya. Sudah ngelam, tarik dulu. Nah, kan. Nah, iya. Sini, sini. Diam-diam ya. Diam-diam, diam-diam. Cicing, wak. Cicing, wak. Cicing, cicing. Setelah menghabiskan waktu sekitar satu jam, Katan akhirnya kalah telak oleh sang ayah. Hasil akhir tantangan Pond Fishing Challenge adalah 2,5 kg melawan 1 kg. Hehehe, malah ngeliat handphone. Hehehe, berat. Enak aja mau sendirian. Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, saya dapet banyak. Belum ada satu jam kita. Sesuai perjanjian yang kalah harus menerima hukuman. Ali-Ali memberi hukuman, Yadi justru memberi hadiah untuk Katan. Hadiah tersebut adalah menghabiskan satu ikan sebagai pengganti kekalahan. Pemirsa, tantangan yang menang bapaknya. Anaknya, hukumannya harus habisin satu ikan. Pemirsa, kira sudah selesai tantangannya dari Papi. Tapi sekarang Papi yang ngilang nih. Kok malah dia? Terima kasih. Lanjut. Nanti kita bakalan kembali lagi mancing-mancing. Terima kasih banyak saudara kita, Bang Nugi. Terima kasih banyak pemancingannya.